Halo semuanya, selamat siang. Jadi di video kali ini kita akan bahas soal cerita. Sebenarnya ini udah gue bahas juga di WordPress. Jadi ini akan cerita soal pemasangan velg depan R15, R15-D2 di Yamaha New Fiction Lightning keluaran 2014. Jadi mungkin kita diawali dengan sedikit cerita kali ya. Kenapa sih gue perlu repot-repot mengganti velg yang bawaannya dengan velg R15-D2. Karena secara desain kan mereka mirip lah ya, palang 5 kayak gitu sebagai rupa. Jadi sebenarnya ini awal ceritanya tuh dari keinginan gue untuk, bukan keinginan sih, kebutuhan gue akan diameter cakram yang lebih besar. Gitu. Karena yang kita tahu kan cakram R15-D2 ini, dia diameternya sekitar 26 cm ya kurang lebih. 26, sekian. Sementara kalau yang bawaan NVL itu, itu 24,2. Jadi ada beda kurang lebih 2 cm lah ya diameternya. Jadi secara hitungan kasarnya sih 1 cm lebih besar di kanan dan kiri gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan lagi, kenapa gak pake yang aftermarket aja? Kan PSM atau merk-merk lain banyak tuh ngeluarin. Nah, jadi sebelumnya gue juga udah pernah pake merk PSM yang 320 ukurannya. Dan jujur menurut gue itu sangat-sangat berlebihan sih. Untuk motor, motor hitungannya ya fiction motor sport tapi motor sport kecil kan. 320 itu hitungannya menurut gue kegedean sih. Dan itu juga kan barang aftermarket. Jadi ya suatu saat siapa yang bisa menjamin produk itu bakal tetep ada di pasaran gitu kan. Jadi kalau misalnya ini kan hingga maha asli gitu. Jadi ya mungkin partnya akan dijamin sampai 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan gitu. Kalau misalnya PSM kan misalnya gue terlalu enak sama PSM tapi suatu saat PSM discontinue gitu. Atau merk lain discontinue dan gak ada gantinya kan nanti gue yang repot sendiri gitu. Harus ubah lagi, harus penyesuaian lagi, harus nyari yang enak lagi. Sementara ini kan udah enak. Nah, terus juga ini kan cuma naik 1 cm ya tanggung gitu. Kalau misalnya mau naik lebih gede, bisa. Tetep ori, bisa. Kita bisa pakai cakram punya R25. Karena dia dudukannya itu sama kayak ginianya. Diameter dalamnya itu sama dan dudukan bautnya juga sama. Sama persis. Jadi ini bisa pakai cakram R25 yang ukurannya 300. 300 kurang lah, 298 kalau gak salah. Tapi kita buletin ke 300 aja. Karena itu sangat-sangat lumayan tuh. Nanti kita tinggal bikin adaptornya lagi aja gitu. Dan ukurannya kalau 300 dia menurut gue masih ideal sih. Karena gak terlalu gede ya. Karena kalau misalnya pakai yang 320 PSM itu kan dia... Ininya, kalipernya terlalu mepet sama bibir velg nih. Jadi kalau misalnya kalian ngelepas kaliper ini. Dia itu harus hati-hati kalau gak bikin bibir velgnya pecet. Seperti itu. Dan kalau misalnya kayak yang tadi juga. Cakram R25 itu kan karena dia barang-barang. Jadi ya pasti partnya, ketersediaan partnya terjamin lah. Begitu. Jadi itu latar belakangnya sih. Dan selain itu juga karena modelnya sama. Jadi gue bisa ganti yang depannya aja. Gak perlu ribet-ribet mikirin model. Karena beda model gitu. Jadi depan-belakang ganti itu gak perlu. Jadi depan aja cukup sih sebenarnya. Nah, terus kita bedah lagi. Selanjutnya kita bedah. Bedanya dimana aja sih antara velg NVL dan velg R15 ini gitu. Jadi bedanya kalau misalnya untuk lebar dia itu sama. Lebarnya itu 215. Sama-sama 215. Cuman dia bedanya ada di bagian as. Selain tadi ya. Di judukan cakram. Karena kalau misalnya judukan cakram R15 dan Fiction itu beda. Kayak yang tadi gue udah dijelasin di awal. Diameter dalemnya itu beda. Nah, terus yang beda ini. Desainnya ada di sini nih. Ini sebutnya apa ya? Maksudnya di blimbing atau... Ini pokoknya bagian tengah velg-nya ini. Blimbing-nya lah ya. Atau kalau di velg jari-jari promolnya. Ini dia beda ya. Kalau R15 di dua ini. Dia ada rongga-rongganya. Kalau misalnya NVL. Itu kan dia solid ya. Solid gak ada rongga-rongganya gitu. Dan dia diameter ini juga lingkar dalemnya lebih kecil. Gitu. Kalau yang NVL atau MX King. Gue kurang tau deh dia ada rongga-rongganya atau enggak. Tapi yang jelas dia juga beda velg-nya sama yang NVL. Tapi kalau untuk gedukan cakramnya sih masih sama ya. Yang NVL itu. Nah. Abis itu juga yang beda ini. Dia asnya juga beda ukurannya. Jadi kalau misalnya yang NVL itu dia. Kalau misalnya mau buka as ini dia perlu kunci 17-14. Kalau disini perlunya 17-19. Jadi sama kayak yang belakang ukurannya. Begitu. Jadi beda di as. Dia asnya lebih gede. Kalau misalnya as lebih gede. Berarti otomatis. Boss. Seal. Dan bering-bering segala rupanya. Akan beda. Bedanya juga ada di. Sini nih. Di tabungnya. Di tabung shock bawahnya. Di bottom shocknya ini jadinya juga beda. Walaupun keliatannya sama ya. Bahkan sparkboardnya aja sama gitu. Dudukannya bracketnya. Ini bisa. Pasang tanpa masalah. Jadi walaupun keliatannya sama. Dia ini beda. Tabung shocknya ini. Yang pertama beda. Di lubang asnya. Karena dia lebih gede kan. Terus bedanya lagi ada disini nih. Tuh. Bracket calipernya. Bracket calipernya juga beda. Dudukan disininya. Kalau misalnya yang fiction kan. Dia agak lebih turun lagi ya. Dan yang panjangnya ini ada di bawah gitu. Kalau R15 beda nih. Posisinya dia agak lebih naik. Dan yang panjangnya ini ada di atas. Nah. Selain bracketnya ini beda. Ini bracket caliper yang nempel di caliper ini nih. Nah ini dia juga beda antara R15 dan fiction ini. Ini mungkin untuk kalian yang mau lihat perbandingannya. Bisa lihat di wordpress nanti. Deskripsinya. Linknya gue taruh di deskripsi. Tinggal dibaca aja. Dilihat. Nah. Jadi itu bedanya. Sementara yang lainnya sih. Overall sama ya. Dudukan. Apa. Bracket selang remeh sama. Bukak bor sama. Gitu. Jadi bedanya disitu. Sementara untuk yang belakang. Itu beneran sama sih. Jadi kayak ukuran seal, ukuran boss, dan lain-lainnya itu sama. Sama persis. Jadi. Kayaknya gak perlu dibahas juga. Nah. Kalau yang. Jadi kalau misalnya. Kalian. Mau. Coba pake velg R15 V2 nya. Biar bisa pake cakram R25 atau sebagainya. Atau mungkin mau ganti yang apa. Mau pasang yang velg RCB kan. RCB itu dia ngeluarin buat. 15 V2 juga kan. Misalnya mau pasang itu. Jadi apa yang perlu kalian ganti. Itu sebenernya. Kalian perlu nyiapin. Bracket kaliper. Terus bottom shock. Terus. As. Bading. Seal. Boss. Bossan segala rupanya lah ya. Seset gitu. Sama. Velgnya sih. Velg dan cakram. Gitu. Yang perlu kalian siapinnya adalah itu. Sisanya sih gak perlu. Dan untuk bottom shock sendiri. Ini. Dia bisa nempel sama yang. Shock. As. Shock bawaan. NVL sih. Gak ada masalah. Jadi. Kalian tinggal nyari bottom shocknya aja. Karena kalau misalnya. Kalian beli seset yang sama as. Sama as. Punya R15 V2 asli. Ini. Menurut gue. Agak kepanjangan sih. Disinunya nih. Ini selisihnya. Sekian senti. Gue lupa gitu. Cuman ini agak nge-nge-nge banget sih. Dan mentok. Setang juga. Kecuali kalian pake setang jepit. Segitiga dan setang R15 V2. Gitu. Itu pasti akan pas. Untuk khasnya. Cuman ya gak bisa kalian kuji setang. Gitu sih. Untuk biayanya. Sebenernya relatif sih. Karena kan. Kalian bisa nyari di. Untuk part-part ini. Kalian bisa nyari di. E-commerce. Dan sebagai rupa ya. Kayak velg. Depan doang. Bekasannya kan. Ya bisa 400. Atau sekian. Gitu. Bottom shock juga. Bekasannya. Bisa ada yang jual 300. Ada yang 400. Gitu sih. Jadi untuk harga ya. Sebenernya relatif sih. Gue gak bisa kan duit. Tapi kalau misalnya. Ditanyain umur yang gue abis berapa. Sebenernya abisnya. Kecil hitungannya. Karena. Ketika gue beli part-part ini. Itu part yang. Ori fictionnya. Itu gue jual-jualin. Jadi kayak velg sama cakram gue jualin. Bottom shocknya gue jualin. Jadi ya. Kalau kayak gitu sih. Hitungannya. Jadinya lebih murah sih. Begitu. Dan untuk impresi. Impresi penggunaannya. Sebenernya mirip-mirip sih ya. Bahkan sama aja. Gak kerasa beda. Paling agak beda itu di pengereman. Karena dia kan cakramnya lebih gede. Jadi pengeremannya lebih enak gitu. Lebihnya sih disitu aja. Selebihnya. Ya kayak yang tadi udah gue jelasin di awal. Keuntungannya ya. Kalian nanti bisa pake cakram R25. Atau. Pun pake cakram R15 doang. Pun masih. Masih bisa. Dan pengeremannya kalian udah. Sangat-sangat lumayan gitu. Sangat lumayan. Dan stok kedepannya. Akan aman gitu. Oh iya. Satu lagi. Jadi. Kalau misalnya kalian udah pake bottom shock. Jadi kalau misalnya udah settingannya. R15 V2 ini. Kalian juga bisa pake velg. Yang R15 VV-E. Gitu. Atau punya Fiction R. Ini kan dia. Bentuk bottom shock dan sebagai rupanya. Sama kan. Bentuk lubang cakramnya juga sama. Jadi cakramnya kalian yang punya. Keluarga VV-E itu gak usah dipake. Kalian. Karena dia lebih lebar kan. Kalian bisa pake cakram yang. Ini. Dia ukurannya. Lebih kecil tapi. Dudukannya sama kok. Nah. Kalau yang punya. Keluarga VV-E itu kan. Dia velgnya lebih lebar. Yang 2,5. Kalau gak salah. Yang depannya. Itu jadi lebih enak. Cuman ya. Untuk. Yang belakang. Perlu gak kalin. Kalau misalnya kalian pake. Arm. Standar MVL gitu. Yang Fiction biasa itu. Perlu gak kalin. Tapi kalau misalnya. Kalian udah pake arm yang aluminium. Kayaknya. Kayaknya bisa sih. Tinggal pasang aja. Karena kan. Di cakram belakangnya. Itu masih sama-sama. 2,20 ya ukurannya. Gitu sih. Jadi itu. Keuntungannya. Kalau mau update. Yang punya V3. Jadi lebih gampang. Gitu. Jadi. Sekian. Semoga bisa jadi frenzy. Kalau misalnya. Kalau ada pertanyaan. Atau. Atau misalnya. Kritik saran. Itu kalian bisa tulis. Langsung di komentar. Jangan lupa juga. Untuk bagikan video ini. Terus like. Terus. Subscribe. Terus juga. Ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you. Terus. Terus. Teh. Terus. Terus. Terima kasih.